Ular sanca sepanjang 2 meter lebih dengan besar seukuran betis orang dewasa diamankan warga di Jalan Pembangunan Nunukan Barat sekira pukul 2.30 Wita pada Senin 10 Mei dini hari kemarin. Di awal diribut teriakan ayam memicu penasaran warga dengan dugaan maling ayam, tak disangka ternyata ular sanca tersebut asik melahap ayam kampung betina milik Soekardi. Vian anak dari Soekardi saat itu sedang bermain game di rumahnya, tiba-tiba dikagetkan dengan suara ribut ayam di bawah kolong rumahnya. Suara jeritan ayam membuat Vian penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Setelah dilihat, Vian kaget saat ular sedang membelit ayam, ia pun memanggil orang tuanya untuk dievakuasi. Sambil menunggu orang tua Vian datang karena tidak berada di rumah, ular sawah tersebut pun terus mencoba menelan utuh-utuh ayam yang dibelitnya. Karena ukuran ayam lebih besar dari ular, ular pun tak sanggup menelan dan memuntahkan ayam tersebut. Sayangnya ayam kampung betina tersebut sudah terlanjur mati. Saat diwawancarai, Ketua RT 25 Nunukan Barat Awaludin mengatakan, sebelumnya juga pernah ada kejadian ular masuk ke permukiman warga dan meresahkan. Kejadiannya juga di dekat rumah milik Soekardi, mengingat lokasi rumah yang berdekatan dengan sawah dan hutan. Ular sanca tersebut saat ini dimasukkan ke dalam kandang, khawatir ular kabur awal pun sengaja menggemboknya di kandang. Rencananya awal akan berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Nunukan untuk menyerahkan ular tersebut agar bisa dilepaskan ke habitatnya. Terus berapa menit tuh ularnya buang kembali, gak jadi ditelan, dia muntahin kembali. Mungkin karena postur tubuhnya ular ini belum sanggup, makanya dibuntahin kembali. Selanjutnya sudah, bapak langsung beliau, langsung tarik bawa keluar. Saya di tengah jalan biar lebih... Tapi hidup ayamnya masih, udah mati. Satu ayam aja mas ya? Satu ayam. Itu nangkapnya gak bahaya ke bapaknya kemarin. Gimana cara nangkapnya? Sebenernya bahaya sih. Masih begini luarnya ya. Iya. Tapi di ini ya, di ginakit sama beliau. Kan posisi dibawah kan rawak, kayu, becek. Jadi beliau tarik ekor langsung ke tengah jalan, maksudnya biar agak leluasa gitu. Berapa lama menangkapnya? Aduh, kurang dihitung itu masalah waktunya itu. Tapi ada setengah jam kali ya? Iya, ada. Menjinakannya itu kan? Iya. Riko Aditya melaporkan.